Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Milik Allah. Biasakan setiap melihat sesuatu yang indah, yang bagus, kembalikan haknya kepada Allah SWT. Karena kalau kita tidak mengembalikan kepada haknya, kita termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa, yang hilaf. Seseorang melihat sebuah lukisan, pemandangan yang nampak hidup, begitu sangat sempurnanya. Datang seorang pelukisnya, lalu keluar pujian, wah, luar biasa, Bapak. Lukisannya, berapapun nilai lukisan itu akan dibeli. 20 juta dibeli. Apalagi dia seorang kolektor, ya. Dianggap lukisan ini unik, lukisan ini indah, dan tidak ada duanya, hanya satu-satunya di dunia. 200 juta pun dibeli. Dia lupa, bahwa manusia, yang menciptakan lukisan ini, ada yang menciptakan. Seharusnya rasa kagum itu, kembali kepada Allah yang telah menciptakan orang ini. Bagaimana dengan kita ketika kita melihat satu pemandangan yang indah, apakah kita akan mengeluarkan uang untuk membeli pemandangan itu? Belum tentu. Tapi hanya dengan sebuah lukisan, ya Allah. Makanya segala puji itu hanyalah untuk Allah melihat cewek cantik. Allah. Loh, benar kan? Lihat cowok ganteng, tapi ganteng jangan ke sini dong. Kayaknya terlalu narsis banget. Lebay. Ekstra lebay. Kalau bicara ganteng sama Nabi Yusuf bu. Nabi Yusuf, lihat, mimpinya aja, coba. Apa? Sebelas bintang matahari dan rembulan pun tersujud kepadanya. Bulan bintang matahari gak punya nafsu, sujud sama Nabi Yusuf. Gimana perempuan yang punya nafsu? Bu melihat Nabi Yusuf, bubo-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh. Tapi hebat. Kita punya Nabi yang gak tergoda. Napoleon Bonaparte tergoda. Resopor Columbus tergoda. Nabi Yusuf gak tergoda. Emad. Apalagi rosul. Anta syamsun, antabadrun, antan nurun fauqan nurin. Anta syamsun, antabadrun, antan nurun fauqan nurin. Wah, subhanallah. Ini pujian kepada manusia. Tapi kepada Allah berbeda lagi. Ini tahapannya kepada manusia. Karena saking takjubnya, kita melihat rosul. Dan ini juga adalah karena kecintaan kita. Kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, sudah pasti. kan seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ngomong-ngomong, Alhamdulillah masih pada panjang umur. Ya. Berapa usia? 57. Ibu? 50. Ibu? 56. Ibu? 5 kurang 1. 5 kurang 1. Ibu? 56. 42. 56. 37. Saya 36. Jadi yang paling tua saya disini sebenarnya. Bicara soal mati, Ibu. Kadang-kadang yang muda itu jadi sombo. Yang muda hanya berpikir bahwa yang bakal mati itu hanya yang tua. Karena cara berpikirnya adalah cara berpikir logika. Kalau logika ya seperti itu jadinya. Cara berpikir logika kan pertanyaannya manggah, manggah muda apa manggah tua yang dipetik. Tapi kan yang hidang jarang. Artinya lebih sering dipetik manggah tua. Jadi siap-siap yang tua-tua. Sekarang timbul lagi pertanyaan logika. Kelapa, kelapa muda apa kelapa tua yang dipetik? Kalau Ramadan yang muda yang banyak. Semua rata-rata kelapa muda yang dipetik. Jadi yang muda juga siap-siap. Artinya disini ingin digambarkan bahwa urusan mati gak tua, gak muda, mati pas. Gak usah lama-lama, setelah yang berikut ini juga belum tentu kita panjang umur. Memiliki alhamdulillah, ternyata kami semua disini masih panjang umur. Fenomena dunia, banyak orang takut mati. Insya Allah saya yakin ini mewakili ibu-ibu. Gak ditanya, pasti nanya. Sebetulnya ya. Banyak orang takut mati. Siapa yang takut mati? Sudah pasti yang takut mati. Itu adalah yang tidak percaya kepada Allah. Maaf, kita ini kan di dunia mengembarai. Ya. Kita ini merantau ke dunia. Kalau yang namanya merantau, pasti akan pulang. Kampu. Lihat peristiwa Ramadan kemarin. Yang pada merantau ke Jakarta. Pong Tegal. Pong. Surabaya. Pong Keso. Ya kan? Semua pasti pada pulang kampung. Lihat bagaimana sikap dan perilaku mereka pulang kampung. Mati-matian ibu. Sebelas bulan cari napkah. Supaya pada bulan ke-12, bisa pulang kampung dengan tidak rasa malu. Malu dong. Sudah ke Jakarta lama-lama begitu pulang kampung. Tidak bawa apa-apa. Malu cok. Malu. Jadi harus bawa sesuatu. Sekarang bagaimana dengan kampung akhirat? Masa kita tidak bawa apa-apa? Lihat perjuangan orang pulang kampung dunia. Di terminal tidur dua hari. Saking takutnya tidak bisa pulang kampung. Begitu datang mobil, bawa barang banyak. Belum anak kanan kiri. Ya. Mau masuk juga serba salah, karena pintunya kecil. Akhirnya barangnya dilempar, orangnya belakangan. Eh, mobilnya jalan. Ketinggalan orangnya. Mungkin. Ibadahnya kebawa orangnya ketinggalan. Waduh, ya Allah. Orang naik kereta pengen pulang kampung. Lihat. Sampai tidur di lantai. Di lorong kereta. Tidak ada rasa malu. Hilang harga diri. Dilangkahin orang. Tidak masalah. Yang penting pulang kampung. Bahkan tidur dekat WC. Wow. Sepanjang sembilan jam naik kereta. Sepanjang tujuh jam naik kereta. Tidak malu. Ya kan? Ya. Sekarang apa pernah kita lihat orang saking takut yang gak bisa pulang kampung akhirat. Pergi ke masjid. Wah, di bawah rame. Dilapai dua rame. Akhirnya naik ke atas genteng. Ngaji gitu. Dibilang apa besok? Dibilang orang gila. Kenapa urusan akhirat kita dibilang gila? Urusan dunia dianggap wajar. Karena itulah tidak meyakini bahwa akan ada hari akhir. Duh, yang namanya hidup mah. Ada masa expire. Ada masa kadaluarsa, Bu. Bentar lagi pada kadaluarsa nih. Iya kan? Bentar lagi. Sudah pulang tarik. Bentar lagi. Ya, iya. Stopnya udah mau habis ya, Bu. Aduh, Masya Allah. Nah, yang penting sekarang begini. Memohon kepada Allah. Mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mewafatkan dalam keadaan husnul khatim. Tapi husnul khatimah itu bergantung kepada kita. Sikap dan perilaku. Kalau hari-harinya berbuat masyarakat, bagaimana mungkin bisa husnul khatimah? Iya kan? Karena di saat orang meninggal, Bu. Dia akan menunjukkan kebiasaan-kebiasaannya. Tuh, kebiasaan yang paling sering dilakukan apa? Nah, di saat sakratil motok akan kelihatan. Ibu kalau, Waduh, Anak-anak ibu aja suruh ya. Suruh buka YouTube. Ibu-ibu masih gak dengar, Tidak YouTube apaan ya? Teruh kan? Gak ngerti kan? Salah ngomong gue. Anak-anaknya suruh buka YouTube. Ini buat teman-teman ya yang suka buka. Yang suka internetan. Maunya Facebook aja. Buka YouTube, di sana banyak kejadian-kejadian, Ibu. Banyak kejadian-kejadian orang yang sakratil maut. Begitu wafat, mau dikarfanin, Tangannya begini terus nih. Tangannya tersahud akhir. Subhanallah. Tangan. Ada lagi anak di Afrika, Baru meninggal tiga jam. Begitu dia ambil, Bukannya hitam, angus. Matanya meresap ke dalam. Ininya melocot seperti ketakutan, Rambutnya angus. Ternyata begitu dicari tahu, Ini anak gak pernah sholat. Tukang. Dan durhaka sama orang tua. Gitu. Kalau di dunia, Ibu, Kaki kita kependok batu yang sakit apa? Yang sakit badan, Yang sakit jasad, Ruhnya tidak sakit. Tapi berat nanti di alam kubur, Ruhnya yang sakit, Badannya tidak. Tapi bisa berefek. Nah, diomil mahsyad, Dua-duanya, Karena Allah akan kembalikan semuanya. Jasad dan ruh kita. Apakah susah bagi Allah? Mudah bagi Allah. Nih, mudah, mudah banget nih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kita bicara saja langsung ya. Artinya, Hai manusia, Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, Maka ketahuilah, Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Kemudian menjadikan kamu dari seketas mani. Kemudian dari sekumpal darah. Kemudian dari sekumpal daging yang sempurna kejadiannya. Dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu, Dan kami tetapkan dalam rahim, Apa yang kami kehendaki, Sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kamu dikeluarkan, Sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, Kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan diantara kamu ada yang diwafatkan. Ada pula, Di antara kamu yang dipanjangkan umurnya, Sampai pikun. Supaya tidak mengetahui lagi, Sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat, Bumi ini kering. Kemudian apabila telah, Diturunkan air diatasnya, Hiduplah bumi itu, Dan suburlah, Dan menumpukan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Hanya bagi Allah mudah. Membuat manusia saja mudah, Apalagi hanya segera membangkitkan saja. Itu mudah bagi Allah. Makanya penting, Kita percaya sama Al-Quran. Kepada yang menciptakan, Quran. Kepada yang menurunkan, Al-Quran. Nah itu ibu. Aduh ya Allah ibu. Kalau kita bicara cerita tentang bagaimana Rasulullah wafat. Allah utus Malaikat Israel, Dengan wajah yang sebaik-baiknya. Kata perintah Allah, Wa Israel, Jemput kekasihku, Berikan wajah yang sebaik-baik rupa, Kepada beliau. Diketok pintu, Assalamualaikum. Lihat Malaikat Jibril, Assalamualaikum dulu, Nah kalau ke kita kan, Kegah pakai Assalamualaikum. Nah, Main betot aja gitu. Ya, Assalamualaikum. Ya. Kemudian Fatimah yang membukakan pintu. Begitu Fatimah bertemu mata dengan Israel, Fatimah kaget. Kenapa? Itu tulang-tulang mau pisah. Tulang mau pisah. Kemudian, Fatimah kembali kepada Rasul. Ketika itu Rasul lagi sakit. Wahai, Ayahku, Itu siapa kamu? Di depan. Begitu aku memandang kepada wajahnya, Melihat kepada matanya, Tulang-tulangku mau pisah. Apa? Rasul bilang, Itu adalah Israel. Kaget. Begitu dengar Israel, Fatimah menangis. Terus tahu bahwa, Ayahnya akan kembali kepada Allah. Terus Rasul bilang apa? Wahai anakku, Jangan kau menangis. Karena kau yang pertama kali akan menemani aku di surga. Datanglah Israel. Atas izin Allah, Dicabut, Nyawa, Ruh daripada Nabi Muhammad. Allah bilang apa sama Israel? Wahai Israel, Seandainya kekasihku menolak, Pulang. Coba. Rasul tahu diri, Memang sudah ajalnya, Gak boleh tolak. Di saat Rasul dicabut, Dicamani oleh Malaikat Jibril. Apa yang Rasul bilang? Wahai Jibril, Sungguh betapa sakit terasa dicabut nyawa ini. Kemudian Rasul mengatakan, Ya Allah, Jangan engkau timpahkan rasa sakit mati ini kepada umatku. Tapi Allah berkata apa? Tidak, Ya Muhammad. Ini salah satu doa Rasul yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua merasakan rasa sakit mati. Kalau seorang Nabi Muhammad yang begitu sangat sempurna, Dijamin surganya oleh Allah, Masih bisa merasakan rasa sakit mati. Pertanyaannya bagaimana dengan seorang Jibril? Atau kita semua yang hadir? Ya sudah, Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikutnya. Pemirsa, Calon mayat. Oh iya, Kita ini kan semua calon mati. Calon mati, Calon mayat. Makanya saya lebih senang kalau mengucap salam sama ibu, Waalaikumsalam ya ahli kubur. Mereka ahli kubur semua? Iya. Oh iya, Betul kan? Sebentar lagi kita bakal pindah rumah, Pindah alamat, Ke kuburan. Itu alamat yang pasti gak bakal susah dicarinya. Kalau alamat yang sekarang manusia suka ngilang-ngilang, Apakah kalau bikin salah? Gampang ngilangnya. Tapi kalau udah alamat dikubur, Meskipun bikin salah, Udah gak bisa kemana-mana, Disitu aja bentok. Ya, Orang nyalonin diri jadi presiden, Bapak itu jadi. Tapi kalau orang, Orang gak perlu nyalonin jadi mayat, Bakal jadi mayat. Iya kan? Nah, Itu. Nah, Sekarang, Sebisa mungkin, Jangan pernah, Apa ya? Hilang keyakinan, Bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah SWT. Sebisa mungkin setiap hari ibu, Ngejerit ke Allah ya, Supaya akhir hayat ini nanti enak. Ini juga saya nasihat dari para orang tua ya. Allah ku rabbi, Anta ya rabbi, Allah ku rabbi, Anta ya rabbi, Itu saja. Kepada Allah. Berharap lagi seperti ini dicabutnya, Aduh, Aduh, Indah. Soalnya kalau kita ngomongin dosa, Aduh, Nggak ada abis dulu. Kenapa nggak ada abisnya, Saking banyaknya dosa yang kita lakuin. Apa gitu? Dosa diri sendiri kepada Allah itu sudah banyak. Belum nanti ditanya bagaimana tanggung jawab sama suami, Aduh, Belum jadi seorang ibu kepada anak, Aduh, Belum jadi seorang tetangga buat tetangga yang lain, Aduh, Banyak pertanyaan. Makanya sebisa mungkin, Selama ruh ini masih berada di jasad kita, Terus Allah, Birayu Allah, 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 Rayu. Ya, Supaya apa dapat rahmat dari Allah? Karena kita semua ini tidak akan masuk dalam surga nyawa, Karena amal perbuatan kita. Bukan berarti terus pada akhirnya, Oh, Kalau kita berjaya beramal. Tidak. Artinya amal ibadah kita mah, Pasti dicampuri dengan ria. Ingin dipuji, Ketidak ikhlasan, Ketidak tulusan, Keterpaksaan. Makanya Rasul mengatakan seperti itu, Semuanya kalian tidak akan masuk surga, Karena amal kalian. Itu yang diucapkan Rasul kepada sahabat. Termasuk aku. Kaget sahabat, Termasuk aku ya Rasul. Betul termasuk aku. Lalu bagaimana kita masuk dalam surganya Allah? Kita semua masuk surga adalah, Karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Nah bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang Allah? Jangan pernah ditinggal ibadah. Ibadahnya jangan pernah ditinggal. Orang banyak memperkarakan, Memudahkan perkara sholat. Sholat dianggap, Kan sudah terlalu sering kali orang yang pen. Jangan tinggalin sholat, Jangan tinggalin sholat. Anda ngepenting. Perhal perkara sholat itu begitu sangat luar biasa. Awalumayuhasabubihir abdu yaumal qiyamah. Yang pertama bakal ditanya oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala pertama perkara sholat. Sholatnya baik, Baik semuanya. Sholatnya rusak-rusak yang lain. Jadi, Sebisa makin, Merayu Allah dengan ibadah. Mencari rahmat Allah dengan ibadah. Sehingga apa? Di saat nanti kita kembali kepada Allah, Tidak ada rasa takut tinggalin dunia. Banyak orang yang matinya susah karena takut tinggalin dunia. Takut tinggalin istrinya yang cantik. Takut tinggalin anak-anak yang lucu. Takut tinggalin hartanya. Padahal yang banyak kali. Apa yang ditakutkan? Kita ini cuma diberikan hak guna pakai. Bukan hak memiliki. Karena hak memiliki itu adalah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Istri hak guna pakai. Iya kan? Kita hanya dititipkan di dunia ini, Tidak ada yang diberi. Dititipi umur, Diambil. Dititipi harta, Diambil. Kapan diberinya? Nanti dia ambil mahsyar. Baru diberi. Diberi apa? Nikmat atau tidak nikmat? Nikmat surga selama lamanya. Tidak nikmat, Jahannam. Habis. Kinar. Kholi ginafih. Nakutubillah. Mendali. Ya. Allah ya Rabbana. Nastagfiruka. 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 Wa natalubu ilani. Wa nasalli wa nasallimu ala rasulillah. Allahumma inna nasalka bi husnil khakim. Wa na'udubika min suruh ila khakim. Allahumma inna na'udubika min adhabi jahannam. Wa min adhabi alqabri. Wa min sharif fitnatil mahya wal mamat. Wa min sharif fitnatil masyid dacjan. Salaam Allaho ala khairi khalki Muhammadin wa ala alihi sallam. Subhanah Rabbika Rabbil Azizat amma yasifud. Assalamu ala ala muslim. Wa alhamdulillahi rabbil ala alihi. Hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Apa yang disampaikan. Khususnya untuk diri peribadi ya. Umumnya buat yang mendengar. InsyaAllah. Pasti punya salah. Mohon maaf lahir bagi. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. A'udu billahi min ashaitanir rajim. Inna lillahi. Wa inna ilahi raji'u. La hawla. Wala quwata illa billahi al-alai alihi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim